Intro Aku terlahir di kota Bidi di kota yang tak akan menahati Berkarya dan ku berjanji Aksi pun selalu mengyasi Coba kau ada disini Dan mulai coba kau matikan seisi kota dikini Banyulang tinggil tapi tempatku lagi Dan dimati Aksi sentiku di bidiki Komunikasi Hai hai Kembali lagi bersama kami di BOMOTO Bersama saya Rifan Mandala dan saya Gregorius Aditya Oke hari ini Ada pembahasan apa? Pertama, tim update seperti biasa Yang kedua ada Hulu kahulu atau head to head Yang ketiga Noong lawan Kita akan Noong sedikit Tentang Lawan kita di pertandingan selanjutnya Kalteng Putra Dan selanjutnya ada Persip Code Dimana Greg? Persip Code? Ada di depan kamu Disini nih Kiri bawah kalian ya Nanti tunggu ya Ada disitu Terus Jangan lupa Untuk pertandingan lawan Kalteng Putra Kita Tiket online sudah dibuka Sejak 2 hari kemarin Bisa dibeli dimana aja? Di Persip Apps tentu Oke Terus dimana lagi? Di Elevania Dan yang terakhir di? Web Persip Apa webnya? Persip.co.id Oke Kamu sudah pintar Jangan lupa Nanti juga ada Redeem Yang Pertama dari Mitra-mitra Persip Ada di Instagram Ya Sudah ada beberapa yang Diposting Oleh mereka tinggal ikutin aja Dan 19.30 Jangan lupa Redeem di Persip Apps Iya Yang terakhir ada Prediksi Jadi prediksi dari Boboto-Boboto Tentang Pertandingan selanjutnya Melawan apa Greg? Melawan Carlton Putra Jadi mereka punya penilaian Nanti berapa skor Yang Apa? Mereka prediksi Oh dan Ini dimana nih? Kita Sekarang Bukan Tempat baru sih Udah Emang disini terus Disini terus 1933 Dapur dan Kopi Jalan Sulanjara Nomor 17 Bandung Yang Lagi di jalan Atau Mungkin Ngopi-ngopi Ngopi sekarang Sambil mau lihat Rifan disini Boleh Tontonan Tontonan masyarakat Boleh langsung datang Aja kesini Oke Greg Langsung aja Langsung aja ke Segmen yang pertama ya Tim update Oke Yang lagi Panas Panas Yang lagi di perbincangan Di sosmed Di halayak Boboto banyak Boboto mulai Mempertanyakan Banyak yang bertanya Iya Banyak yang bertanya Kenapa nih Persib ini dalam Tujuh match terakhir Sampai pekan ke delapan ini Selalu Mengubah-ubah Starting elemen Starting elemen Line up Itu ada apa tuh Mau tau jawabannya? Kita langsung saksikan Ini dia Video berikutnya Coach Robert langsung It is true It is true It is true A team Normally you build According to The philosophy That you have In play You can see Liverpool took 3 years To be where they are now They're still not champions Manchester City is still the champions So it takes time to build a team But that is development of football When we come here now The first task is That we work with the players available We get the best results And then we try to develop the team During the first half of the season To the best possible position After that When the second half starts We have a new look And analyze the first half of the season But right now We work with the players We believe in the players We give them all the motivation they need And they have been working for that So I'm very positive That with the current situation With the team that we have We can still achieve results Membangun team Build the team Build the team Jadi kan seperti barusan Dia Mungkin ada beberapa perbandingan juga Ya betul Seperti Liverpool ya Greg ya Ya Mereka Musimini Musimini bagus tapi tidak juara Terus jadi dia berbicara tentang Manchester City juga Yang sudah jelas terlihat Dari tahun Jumat tahun kebelakang Jadi memang dia targetnya untuk membangun kekuatan tim Terus saya nangkep dari Apa Interview ya tadi Omongan dia tadi yang Setelah setengah musim Baru kita Istilahnya apa ya Ya dia Meningkatkan terus Ditingkatkan terus Increase ya Melihat juga Apa yang dia butuhkan di tim ini Kan Ya Di pertengahan musim Jadi untuk Boboto ya Sabarnya lah Tapi bukan Bukan berarti Coach Lobe tidak percaya dengan pemain yang ada Betul Sudah dia katakan Kita sangat percaya dengan pemain yang ada Dan kita akan bekerja kelas Bersama-sama Untuk melampilkan Yang terbaik Ya betul Pastilah Pasti dong coba Oke Itu tadi sedikit Jadi begitulah Apa Informasinya Team update kita Kenapa Formasi kita selalu berubah-ubah dalam 7 pertandingan terakhir Ya Terutama di lini tengah Masih mencari komposisi terbaik Ya betul Jadi jangan Jangan heran lagi Mungkin nanti kita bisa lihat ya Mungkin bisa lihat Ketika memasuki paruh Kedua kompetisi Mungkin Kita akan lihat Sejauh mana Ada peningkatannya Ya Mudah-mudahan Ada peningkatannya Oke Lanjut Greg Yang kedua nih Team update Uh ini ya Pastinya Boboto Semua tim Awak tim Dari semua warga Jawa Barat pencipta PSI Bahkan Seluruh Indonesia mungkin Lawan-lawan dari PSI juga semua Kita cukup bersedih dengan Kejadian yang menimpa Penjaga gawang kita Muhammad Dede Nasir Yang waktu pertandingan melawan PSI kemarin Tanggal Tanggal 10 ya Mengalami cedera patah tulang tibia dan fibula Jadi apa Patah tulang tibia dan fibula ini Yang bagian dua-duanya nih Kan di bawah itu ada penopang kaki kecil ya Penopangnya kecil Yang kecil Dan tulang kering yang bagian depan Itu dua-duanya patah Sebelah kiri Setelah Adanya indikasi Apa Seperti berbenturan Ya benturan Bruno Matos Oke Kita lihat update lengkapnya Dan dari pak dokter Dan pak ngatut Kita lihat videonya dulu Mending Bagaimana kejadian yang Apa Menyipatnya Oke Dan R wha Tidak Dan 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 kesalahan dari pemain, tidak ada kesalahan dari penjaga gawang ini murni sebuah insiden kita tidak pernah ada yang mau mengharapkan insiden seperti ini karena mau pemain bola, mau orang yang mempunyai profesi apapun tidak mau pasti yang penting kita doakan aja Deden supaya cepat pulih kembali masa pemulihannya berjalan lancar kita lihat ini ada ada apa dulu? ada konsumsi ada konsumsi oke terimakasih dari 1933 minum dulu ya dapur dan kopi sementara kita minum kita lihat ini ada video statement dari dokter Rafi Gani tentang cedera Deden atlet kita di Persib Bandung pada saat lawan Persija Jakarta mengalami cedera yaitu penjaga gawang Deden Natsir saya curiga adanya patah tulang atau fraktur lalu pada saat itu juga langsung dilakukan evakuasi ke rumah sakit yang ditunjuk oleh PANPEL bedanya dengan cedera Kim dan Deddy Gusnandar kalau Kim dan Deddy Gusnandar hanya fraktur fibula sedangkan untuk Deden di bagian tungkai kaki bagian bawah kan ada dua tulang tibia dan fibula lucu ya itu tadi kata Pak Dokter sama seperti yang tadi Rifan Utara kan tibia dan fibulanya Deden kena jadi cederanya tuh agak mendekati ke pergelangan kaki tuh ya ke bagian ankle mungkin kalau lihat di internasional juga sudah banyak terjadi Anon Ramsey Jibril Cisi Eduardo Da Silva itu penyembuhannya sekitar 6-10 bulan tapi Pak Dokter akan mengusahakan supaya lebih cepat dari itu dan kita juga mendoakan Deddy juga punya semangat untuk terus bangkit kita semangat terus jangan sampai mentalnya down atau seperti apa kita doakan terus yang terbaik karena kita disini bobotoh Persib dan Indonesia mungkin butuh seorang Deddy Natsir yang pasti lah Persib sangat butuh Deddy Natsir oke dengan cederanya Deddy kita ada dua tinggal dua skipper bagaimana? ini kalau misalnya kita apa antisipasinya antisipasinya bagaimana? daripada kita salah memberikan pendapat kita langsung lihat aja ini nanti bisa kasih soal tau nanti bisa kasih soal tau kita lihat statement dari pelatih keeper kita Pak Gatot Rastio ya seperti kita Gatot Rastio ya kita semua perhatian dengan apa yang dialami keeper kita Deddy Natsir namun dari situasi ini kita juga harus ambil langkah-langkah untuk kelanjutan tim kita kita masih tunggu bagaimana regulasi apakah kita diperbolehkan mengambil keeper baru di sebelum berakhirnya putaran pertama ataukah kita akan menunggu habisnya putaran pertama dan menunggu transfer window untuk menambah kuota keeper kita karena kita masih punya made dan akil namun cukup riskan kalau dengan hanya 2 keeper karena posisi keeper kita ketahui semua posisi yang sangat riskan untuk cedera penjaga gawang hanya mempunyai 2 keeper kita memang harus bergerak cepat tapi tetap kita harus melihat regulasi soalnya kan apa kenapa Pak Gatot harus menunggu regulasi dan bergerak cepat karena penjaga gawang itu merupakan seperti Pak Gatot bilang posisi yang sangat riskan sangat riskan di tim ya contohnya seperti kejadian yang menyebut penjaga gawang itu sangat rentan sekali mereka kena benturan dengan lawan dengan ya bahkan dengan tiang gawang sendiri pun mereka kadang berbenturan untuk mengantisipasi daripada kita akhirnya nanti krisis penjaga gawang karena cedera ya memang idealnya kita memiliki tiga atau empat penjaga gawang dan kita harus mau tidak mau harus menambah mungkin Mbak Boto punya nama yang penjaga gawang penjaga gawang punya saran tuh itu siapa siapa yang untuk menggantikan posisi sementara boleh langsung komen aja komen siapa misalnya bisa aja nanti ada nama-nama yang rumahnya oh Pak Gatot baca atau Coach Robert baca tiba-tiba jadi referensi buat mereka kan oke tapi kita doain aja yang ada sekarang Bang Made Imade Mirawan dan satu penyegang penyegang muda Akhil Safiq bisa apa tetep prima tetep sangat-sangat prima tidak ada lagi yang cedera karena kita seperti Robert kemarin bilang Robert sangat percaya ke Akhil dia Pak penjaga gawang muda dan penuh talenta ya bener dan sedikit lagi bakalan nyampe ke levelnya Made dan dengan Deden apalagi jangan terlalu hari wang apalagi lihat postur Akhil ya dia memang untuk ukuran orang Indonesia dedegana tegap jangkung ramona badag segona badag oke tim update cukup? minum dulu lah sebentar lah oh kita minum dulu ini apa? ini tuh blue samba blue samba kalau saya es kopi biru karena nuansa-nuansa bola bola dan biru seolah banget biru aduh seger alhamdulillah ya Allah oke ngerada ngecas deh ya seger ya nyerang soalnya segmen kedua langsung nah sekarang kita segmen hulu kahulu atau head to head head to head lawan Kaltengkutra oke kita bicara Kaltengputra bicara Kaltengputra tim baru ya baru banget penatang baru murid baru 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 karena sangking barunya jadi kita belum ada pertemuan sama sekali belum pernah ada pertemuan sama sekali dengan Kalteng jadi hari Selasa 16 Juli itu pertemuan pertama dalam sejarah dalam sejarah pertemuan pertama ayo ayo jadi lagu ya pokoknya nanti melawan Kaltengputra itu kita versi apa melakoni pertemuan pertamanya tapi meskipun mereka pendatang baru apa baru promosi dari Liga 2 nah ini justru yang bahaya iya udah bahaya bahaya satu kenapa kita gak pernah tahu kekuatan mereka meskipun kita buta buta kekuatan karena tidak tidak pernah bertemu sebelumnya iya dan hanya melihat mengandalkan di match-match mereka di sejarah langsung kemarin 6 match kebelakang hanya mengandalkan itu nah itu justru yang berbahaya untuk tim Persib yaitu pertama kita buta kekuatan walaupun ada beberapa pemain Kalteng yang istilahnya punya nama di Indonesia tapi kan kita tidak tidak tahu permainan mereka seperti apa yang kedua yang namanya kita itu tim promosi mainnya nothing tulus tanpa ban lepas apalagi seperti yang tim-tim sebelumnya yang bertemu Persib kadang pemain-pemain bilang kalau bertemu Persib itu motivasinya beda berkali-kali yang menangatnya lebih gede yang ngeleh kelupisan gitu kayaknya lebih gede satu kebanggaan untuk sebuah tim mengalahkan Persib ngalahkan Persib di kandang dan itu yang harus etah yang benar-benar diwaspadai apalagi nganggap entengnya ulah 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 bahaya oke ini tim baru tapi kita harus tetap waspada nah ini nih yang sama antara kita dan kakatan putra hesek aku lagi rada irit karena macetnya nih karena macetnya nih di kita malah Arthur topscore 3 gol 3 gol ya dari 7 gol yang sudah dicetak Persib jadi persamaannya tuh kedua tim tuh seret gol dan sama-sama baru mencetak 7 gol sampai kita baru 7 pokoknya sampai pekan ke delapan ini kita tuh kita sama Kalteng tuh masih cuma mampu apa mampu mencetak 7 gol ibaratnya ibaratnya satu gol satu gol pertandingan tapi ya sukan versi walaupun tanpa King Eze saatnya pembuktian untuk pemain lain bisa lah kita ada tayangan nih di segmen hulu ke hulu ini kita lihat inilah dia itu Kalteng sudah bermain 8 kali kita baru 7 kali dari peringkat kita kalau kita menang kita nyusul Kalteng peringkat 13 Kalteng 11 poin 7 mereka 8 total gol sama pemasukan tapi banyak mereka nah kita baru kita juga banyak banyak sih tapi mereka lebih banyak jadi kita harus tambah hari besok untuk mereka jadi tim yang paling banyak pemasukan ini singkat padat dan karena kita belum pernah ketemu sama mereka nah tapi kalau misalnya dilihat dari apa memang kita poinnya lebih sedikit tapi kan mainnya juga iya kita masih punya masih 7 dan mereka udah 8 dan poinnya cuma berbeda sedikit lah dengan mereka gitu ya 10 kali menang isukan jadi kudu kudu menang terus kalau saya lihat sih kita sebetulnya gitu meskipun kemarin tidak menang lawan Persija tapi setidaknya ada sedikit membangkitkan kepercayaan diri mental kita baru saja menahan imbang Persija di kandangnya di mana di GBK ya dengan full penonton dan kita berhasil menahan imbang satu-satu walaupun sempat tertinggal tapi Kalteng kemarin dihajar Persela OG oh iya itu kemenangan pertama Persela dan itu besar besar berarti ada ada untung-untungan lah untuk pertandingan berikutnya kita bisa apa ya namanya tuh ya mungkin kita main di kandang terus ada ada hal sedikit hal positif yang bisa membangkitkan mental tim tinggal ditambah ke sport pokoknya dan bener-bener memang magis dalam stadion itu wah bener-bener kerasalah ini membuat si poho ayah beli tiket seakun bisa tidur tiket jadi suku seakun tidur tiket pinuh stadionnya oke pokoknya maka gitunya stadion seakun tidur tiket beli jadi lebih gampang nah iya iya saya panggil reset noong 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 lawan noong lawan mengintip peta kekuatan lawan ada apa saja sih di lawan itu kekuatan, kelemahan, dan kelemutan ada bapar sih sedikit 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 bapar untuk noong noong lawan ini untuk melihat peta kekuatan lawan ini kita terfokus pada seorang Patrick Wang pemain musim lalu separuh musim lalu pernah bukan pernah ya sempat berseragam persif setengah setengah musim lalu ya tahun musim 2018 dan penampilannya juga cukup impresif iya cukup impresif cukup memberikan banyak kontribusi untuk kita iya betul sekali salah satu yang diingat golnya lawan PS PS Tira saya masih ingat yang bagus itu oh sekarang udah jadi Tira PC Kabo ya sudah dua tim sekarang sudah dua tim kontrol dada 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 paha kaki kiri langsung itu ada saya lihat persis ini ada ada videonya bisi bobotoh nulain iya 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 cek ah cepat go jadi ngajak tersenek tar problemas apalagi terlalu yang sesuatu vier ini Terima kasih telah menonton. 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 login loginnya udah samain dengan yang di apps nanti langsung connect ke elefania langsung masuk elefania bisa bayar pakai gopay aja oh ya bisa oh dapat cashback sebanyak 20% tuh kurang bagar nondenya bisa gitu nyerte banyak kemudahan banyak promo banyak potongan gratis nama bak Hai anomali masih kayaknya dibereka sebentar lebih aman luar biasa Hai hmm oke selanjutnya selanjutnya Hai ayahnya kebagian tiket karena feeling kurang isukan kebagian tiket dimana di berek ayah dua siki orangnya dikwiskun kefollow instagram bisa nomor bisa nomor ada nomor ada nonton bareng di Hai cara nomornya di sini cara nomornya datang Gimana langsung aja DM ke Instagramnya nanti di jelasin sama adwinnya udah nggak tahu bisa bisa lah ah oke karena saya mau pulang itu sudah menunggu siapa itu kura-kura belum lipat abin hahaha sepertinya sepertinya ini udah masuk ke penghujung acara ya sedih tapi pira aku udah ngobrol ayat udah capek kayak gini terus iya anu anu yang orang sedih ada orang yang tapi jangan bobotok masih gana happy next bobotok mah awewee owee kira-kira-kira ngecik sahawee cik gelis tuh pasti awal emang gelis itu menyawai iya kita masuk ke penghujung acara pokoknya naon deh nanya saha cina iya kita sama cupi-cupi tak siapa ya sudah lah daripada kita ngabat cewe terus mereka bosan jadi hayang awewee cina sepertinya kita tutup acara ini terus ada pemberitahuan oke kalau untuk sementara Persib di ios sedang dalam persip naon persipan persipan sedang maintenance sedang di nyadik di omelan antosan terus imbawan kepada para bobotoh ingat ya tidak ada penukaran tiket tidak ada tiket berbentuk gelang atau fisik ya tidak ada jadi langsung aja bisa di scan di apa di etiketnya di si bar konten itu ke petugas tiketnya kali tempoknya nah mau aing gitu tip hurungkan layarnya sing caang terus atau bisa di screenshot di capture iya penting Hai bobotoh masih ayakeneh nu sukses meli tiket terus meren bangga akhirnya bunga di upload di Instagram pulah hilap bar korna bar korna dicoret pulah di kitukan kayak kubatur dipakai bijaklah menggunakan sosial media berikutnya ratusan remu lebar ya bener Oh lamun ya ayah pesan tadi layarnya tulisan namun HP nape push-push mending di print ya mending di print dan bisa 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 masuk jadi di print dari stadion menjauhkan uang motokopi oke sudah ya pokok namanya dong kita semua minta doanya untuk pertanian selera kita melawan Kaltang Putra bisa mendapatkan tiga poin amin semua dilancarkan amin tidak ada pemain yang cedera amin buat dede nasir semangat get Wilson cepet sembuh terus semangat dan jagadu iwak jadu iwak jadu iwak jadu iwak jadu iwak jadu iwak jadu iwak Jangan lupa juga ini satu lagi kita subscribe YouTube-nya versi oke oke salam perpisahan dari kita sayonara 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 bye bye terima kasih Hathur Nuhon sadayana sudah mengisikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati